وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْوَحِيِّ datang dari jalan yang terpercaya atau tidak ya akhirnya sekarang berita ngawur-ngawur banyak ngawurnya apakah sumber-sumber berita orang-orang menulis berita tersebut sikong, ente kenal, rajin sholat di masjid, jujur anda mungkin gak tahu berita tentang Saudi, berita tentang Amerika, berita tentang Indonesia berita tentang pemerintah, berita tentang ustadz belum tentu benar kalau anda mengenal yang bawa berita maka anda silahkan, tapi kalau gak, hati-hati pertama sebelum anda men-share berita, pertama cek beritanya benar atau tidak kalau ternyata sudah benar yang kedua manfaat atau tidak masyarakat atau tidak, tidak semua yang benar kita sebarin kalau ternyata tidak bermanfaat, jangan disebarin gak usah, ngabisin waktu saudara-saudara kita baik, yang berikutnya, kalau anda men-share berita link, langsung tulis judulnya, jangan linknya doang, orang jadi penasaran wah, begini aja dia ngabisin kuota, anda mengambil harta orang lain kuota orang lain habis padahal hal yang tidak bermanfaat maka, kalau anda nge-share link, langsung judulnya ini cerita tentang ini loh, cek langsung linknya jangan bikin orang penasaran sebenarnya orang kirim ke saya tanpa ada judul ini apa, saya jadi penasaran buka ternyata, gak bermanfaat gak bermanfaat atau berita yang sudah terulang ternyata sudah kita baca sebelumnya ngabisin kuota kita aja kemudian juga, ketika kita di grup ingin beri faedah jangan terus-terusan kirim faedah hanya kok pas pagi kirim faedah kirim faedah, soalnya kirim faedah kirim, kirim, jangan itu seminggu sekali kirim faedah pilih faedah yang terbaik kirim agar dibaca oleh saudara-saudara kita tidak semua yang sampai kepada kita kemudian kita harus beritahukan kepada orang lain kita dalam grup kita misalnya seorang wanita yang sangat perhatian misalnya, dengan kecantikan ada berita sampai kepada kita menurut kita sangat penting mungkin bagi orang lain tidak penting ternyata ini ada obat supaya bisa menurunkan berat badan terus kita kirim ke grup padahal yang grup semua kurus-kurus cuma kita sendiri yang gemuk ya ngapain kita sebarkan di grup kalau ternyata di grup yang gemuk cuma dua orang kirim aja japri kepada dua orang itu ngapain kirim ke grup kita tahu orang grup kurus-kurus semuanya maksud saya tidak semua yang menurut kita penting, itu juga penting bagi orang lain harus kita pikirkan penting gak bagi orang lain tidak semua penting yang bagi kita penting bagi orang lain terima kasih telah menonton